Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkelalkan nama saya Ariski Wilden Firdani Dari kelas TO4A ERP10 Perlindungan Perkabalan Negeri Surabaya Ini adalah tugas besar sistem manufaktur dari saya Berikut gambaran besar apa yang akan kita bahas nantinya Yaitu mengenai bab 5, bab 6, dan bab 7 Bab 5 mengenai sensor, aktuator, dan komponen sistem pengendali lainnya Bab 6 mengenai kontrol numerik atau numerical control Dan bab 7 mengenai robotika industri Meninjak ke bab 5 yaitu sensor, aktuator, dan komponen sistem pengendali lainnya Sebenarnya mari kita tonton video berikut ini Sensor dan aktuator, omnya paling banyak Terdapat pada ujung lengan robot di industri Tergantung robot itu bekerja untuk apa Misal seperti ini untuk menjepit, jadi aktuatornya adalah penjepit Dan sensornya paling umum yaitu sensor posisi Yang akan mendeteksi di mana posisi ujung robot lengan ini Jadi intinya gambaran besar dari sensor dan aktuator Itu adalah komponen paling utama untuk menjalankan otomatisasi di robot lengan ini Sensor terbagi menjadi tiga Yaitu sensor mekanik atau gerak Yang meliputi sensor potensio, limit switch, biozoelectric, proximity, dan lain-lain Yang kedua ada sensor cahaya Yang meliputi fototaps, fototransistor, LDR, dan lain-lain Yang ketiga sensor suhu Contohnya LM34, LM35, TMP35, TMP36, TMP37, dan lain-lain Aktuator merupakan perangkat keras yang membuat sinyal perintah dari pengendali menjadi perubahan dalam parameter fixik Aktuator merupakan transducer karena mengubah suatu jenis besaran fisik Misal arus listrik menjadi bentuk lain dari besaran fisik Misal menjadi kecepatan rotasi dari motor listrik Aktuator terbagi menjadi tiga Pertama aktuator listrik Berikutnya baik perangkat linier dan perangkat rotasi Termasuk berbagai jenis motor AC, motor DC, motor stepper, selenai, dan lain-lain Yang kedua aktuator hidrolik Aktuator ini menggunakan bidah hidrolik untuk menguatkan sinyal perintah dari pengendali Memberi gerakan linier maupun rotasi Biasanya digunakan apabila membutuhkan atau dibutuhkan tenaga yang besar Seperti dongkrak mobil Aktuator ponomatik Yang ketiga Dia menggunakan udara bertekanan sebagai daya penggarak Biasanya berbatas pada aplikasi gaya yang kecil Dibandingkan dengan aktuator hidrolik Aptor-ator ponomatik Biasanya digunakan untuk Sortir barang Atau sejenisnya Kemudian perubahan sinyal analog ke digital Sinyal analog kontinu dari suatu proses Harus dikonversi menjadi Nilai digital agar bisa digunakan oleh komputer Dan data digital Yang dihasilkan oleh komputer harus dikonversi lagi Menjadi sinyal analog agar dapat digunakan oleh aktuator analog Basa perubahan Pengubahan sinyal digital ke analog Pertama sampling Quantification Dan encoding Aktuator yang relevan untuk memulih Pengubah analog ke digital Dalam aplikasi tertentu Pertama kecepatan sampling Yang kedua waktu konversi Yang ketiga resolusi Yang keempat metode konversi Kemudian perubahan sinyal digital ke analog Proses yang dilakukan merupakan kebalikan dari proses ADC Yaitu DAC DAC mengubah output digital dari komputer ke dalam sinyal kontinu Untuk menjalankan aktuator analog Atau peralatan analog lainnya Langkah pengubahan digital ke analog Yang mengubah decoding Yang kedua Doding Antar muka input atau output kontak Terbagi menjadi dua Itu antar muka input dan output Kemudian perhitungan dan pembangkit getaran Terbagi menjadi dua Yaitu penghitung gelombang dan pembangkit gelombang Lanjut kita ke bab 6 Mengenai kontrol numerik Sebenarnya kita tonton videonya lagi Kontrol numerik Ini Proses yang paling penting Karena disini dia akan Mengontrol Mesin ini Agar bisa berjalan dengan otomatis Seperti pada proses ini Ini bisa kita lihat adalah proses Drilling Pada logam Yaitu Salah satu proses Numerical control atau kontrol numerik Disini untuk menjalankan Drill ini Sesuai dengan apa Yang akan Sesuai dengan apa yang kita inginkan Yang akan kita buat Intinya Kontrol numerik adalah Otak dari Proses Otomatisasi dalam Industri Industri Robot dengan ini Lanjut kita next Kontrol numerik Kontrol numerik adalah Suatu bentuk dari otomasi terprogram Dimana gerakan mekanik mesin berkakas Atau peralatan lainnya Dikendalikan oleh sebuah program Yang berisi data Alphanumerik terkode Kontrol numerik dapat dipaksifikasikan Menjadi dua Yaitu Mesin berkakas Dan pada Non mesin berkakas Kemudian dasar Suatu sistem NC Atau numerical control Yang pertama Program instruksi Yang kedua Unit mengendali mesin Yang ketiga Peralatan pemroses Sistem koordinat NC Dalam memprogram Peralatan pemroses NC Sistem sumbu standar Harus didefinisikan Dimana Posisi relatif Workload Berhadap benda kerja Dapat diterima Ada dua macam Sistem sumbu Yaitu Benda kerja datar Dan benda kerja Galap Seperti ditunjukkan Pada gambar Misalnya sistem pengendalian Gerakan Yaitu Pengendalian DT Dapat disebut Sistem pomosisi Yang menggerakkan Meja kerja Ke lokasi yang telah Diprogram Tanpa memperhatikan Lintasan yang diambil Tetap terjadi Untuk mencapai lokasi tersebut Yang kedua Pengendalian lintasan Secara kontinu Mengacu pada sistem Yang dapat Secara bersamaan Mengendalikan Dua atau lebih Sumbu gerak Perkakas Membawakan proses Sementara Meja kerja Bergerak Jadi intinya Yang pengendalian DT-dT itu Lengannya Yang bergerak Kalau pengendalian Lintasan kontinu itu Meja kerjanya Yang bergerak Sebagiannya Kontrol numerik Dengan komputer Saat ini Seiring perkembangnya Zaman NC Bisa diartikan Sebagai Kontrol numerik Menggunakan komputer Atau CNC Jadi Semua yang berkaitan Dengan NC Saat ini Itu Merupakan CNC Atau komputer Numerikal Kontrol Komputer Numerikal Kontrol Fitur-fitur CNC Seperti berikut Bisa dibaca Unit kendali Mesin untuk CNC Atau MCU Mesin Control Unit Adalah perangkat keras Yang membedakan CNC CNC Dengan NC konvensional Berapa Sub-sistem komputer MCU Seperti berikut Kemudian Kendali numerik Secara langsung Bisa dilihat Dan Konfigurasi Umum DNC Atau Direct Numerik Kontrol Itu ada Empat Jalur Komunikasi Komputer Sentral Memori Besar Atau Book Dan Mesin Berkakas Ditunjukkan Pada Gambar Selanjutnya Kelebihan Dan Kekurangan Direct Numerikal Kontrol Kelebihannya Gandalan Tinggi Tidak Menggunakan Kita Berlubang Dapat Mendalikan Banyak Mesin Dari Satu Komputer Sekurangannya Biaya Investasi Tinggi Program Part Tidak Dapat Dimasukkan Jika Komputer Sentral Lursa Kemudian Kendali Numerik Terdistribusi Atau Distribution Numerikal Kontrol Sama Sama DNC Namun Disini DNC Versi Kedua Dimana NC Terdistribusi Ini Dapat Mengirim Program Part Secara Lengkap Dalam Satu Waktu Sehingga Mesin CNC Individu Dapat Langsung Dioperasikan Ada Dua Jenis Konfigurasinya Yaitu Jaringan Switching Dan Plan Penarapan Kontrol Numerik Ini Berkaitan Dengan Kelebihan Dan Gerakan NC Kemudian Penarapan Pada Mesin Berkakas Dan Penarapan NC Lainnya Penarapan Pada Mesin Berkakas Yaitu Biasa Biasa Beroperasi Pada Empat Permusian Yang Ngomong Kita Kenal Yaitu Terning Atau Gerbut Bubut Drilling Milling Dan Gerinda Karakteristik Penarapan CNC Bisa Dibaca Kemudian Penarapan NC Pada Lainnya Ini Bisa Diterapkan Pada Mesin Penyambung Mesin Pemasukan Komponen Mesin Gambar CMM Mesin Pembel Lapisan Dan Mesin Penggulung Filamen Keunggulan Dan Kelemahan NC Keunggulannya Ada Banyak Waktu Tidak Produktif Keunggulan Dan Kelemahan NC Keunggulan Dan Kelemahannya Ada Banyak Bisa Dibaca Sendiri Seperti Pada Slide Kemudian Pemrograman Part Pada NC Terdiri Dari Perancangan Dan Pendokumentasian Urutan Langkah-langkah Pemrosesan Yang Akan Djalankan Pada Suatu Mesin NC Metode Dependodanya Ada Banyak Sistem Kodifikasi Pemrograman Part Secara Manual Pemrograman Part Berbantu Komputer Pemrograman Part Dengan APT Pemrograman Part NC Menggunakan CAD Ata CAM Dan Input Data Manual Sistem Kodifikasi Disini Konversi 10 digit Dalam Sistem Angka Desimal Menjadi Angka Biner Di Tabel 66 Diteruskan 4 digit Biner Untuk Wakili 10 Angka Single Digit Dalam Desimal Contohnya Ketika Contohnya Disini 1250 Disana Akan Dikonversikan Menjadi Kode PJD Satu Pada Gambar Kemudian Pemrograman Part Secara Manual Dalam Pemrograman Bagian Manual Programmer Menyiapkan Kode NC Menggunakan Bahasa Mesin Tingkat Rendah Yang Dijaluskan Satunya Program Ini Ditulis Dengan Tangan Di Atas Net Dimana Tab Yang Dilubangi Atau Media Penyimpanan Lainnya Kemudian Dikodekan Atau Dimasukkan Langsung Ke Komputer Yang Dilekapi Dengan Beraksona Pemrogram BGNC Yang Menulis Program Tersebut Kemedia Penyimpanan Bagaimanapun Program Bagian Adalah Daftar Blockir Dari Sosial Pemesinan Untuk Dikerjakan Yang Diber Untuk Pekerjaan Yang Diberikan Di Format Untuk Alat Mesin Tertentu Yang Diberikan Program 4 Berbantuan Komputer Ini Adalah Ketika Menulis Salah Satu Bahasa Permograman Bagian Ada Dua Tugas Utama Programmer Programmer Yaitu Mendefinisikan Geometri Menuntukkan Jalur Dan Urutan Operasi Kemudian Ada Tugas Pemputernya Yaitu Ada PAD Penerjemah Input Alit Pertikat Dan Kater Perhitungan Opset Pengeditan Dan Pasca Pemprosesan Disajikan Dalam Bagian Disini Kemudian Pemprogramman PAD Dengan APT PAD Adalah Akronim Akronim Yang Berikan Kebandingan Dari Automatikali Programmer Tooling Ini adalah Sistem Pemprogramman Bagian NC Tiga Dimensi Yang Dikembangkan Pada Akhir 1950an Dan Awal 60an Ada Empat Tipe Dasar Pernyataan Dalam Bahasa PT Itu Pernyataan Geometri Perintah Gerak Pernyataan Pasca Prosesor Dan Pernyataan Bantu Pemprogrammer 4 NC Menurutkan CAD Atau CAM Ada Banyak Jadi Intinya Programmer Atau Desainer Itu Mendesain Apa Benda kerja yang Kedipat Di CAD Dan CAM Kemudian Disambungkan Menggunakan Programmer Komputer Ke Mesin Atau Memerika Kontrolnya Kemudian Input Data Manual Pada Memerika Kontrol Memulakan Bagian Manual Dan Bantu Komputer Menggunakan Tingkat Dokumentasi Dan Buster Formal Yang Tinggi Komunikasi Komunikasi Antara Programmer Operator Mesin Dan Sistem MOI Dilakukan Dengan Menggunakan Monitor Layar Dan Keyboard Alpha Numerik Jadi Input Data Manual Disini Menggunakan Monitor Layar Dan Keyboard Alpha Numerik Pada Mesin Atau Sistem Analisis Teknik Sistem Posisi NC Ada Dua Jenis Sistem Penentuan Posisi Yang Digunakan Dalam Sistem NC Yang Terutama Loop Terbuka Dan Loop Terutup Nah Disini Ada Posisi Open Loop Atau Terbuka Yang Ditunjakan Pada Bagian A Dan Ini Posisi Loop Tertutup Dimana Jalur Ada Jalur Feedback Disini Ini Yang Membedakan Antara Open Loop Dan Close Loop Kemudian Disini Sensor Uban Balik Yang Digunakan Untuk NC Adalah Pembuat Rengkode Optik Pada Gambar Disini Lanjut Ke Bab 7 Mengenai Robotika Industri Industri Kita Akan Menonton Videonya Lagi Pada Robot Industri Yang Menggunakan Robot Lengan Disana Seperti Namanya Menggunakan Lengan Yaitu Lengan Dan Ternyata Sendi Sendinya Dimana Robot Ini Dimana Pada Bab Ini Dia Akan Membahas Bagaimana Menyatukan Mekanik Yaitu Sendi Dan Lengan Dan Program Nya Di Bab 7 Disini Akan Mempereteli Satu-satu Bagian-bagian Dari Robot Lengan Kita Lanjut Robotika Industri Robot Industri Adalah Mesin Serba Gunanya Yang Dapat Diprogram Dan Mempunyai Karakteristik Antropometri Tertentu Perkembangan Tetologi Robotika Mengikuti Perkembangan Kontrol Numerik Dan Kedua Teknik Tersebut Sangat Mirip Otonomi Robot Dan Atribut Yang Berkait Seperti Yang Saya Sampai Dari Disini Akan Diberateli Apa Yang Ada Di Dalam Robot Tersebut Itu Join Dan Batang Lengan Join Atau Sendi Dan Batang Lengan Konfigurasi Robot Yang Umum Dan Sistem Penggerak Join Sendi Sendi Join Dan Batang Lengan Join Atau Sendi Dari Robot Industri Mirip Dengan Sendi Dalam Tukum Manusia Kemudian Link Atau Batang Lengan Adalah Komponen Kaku Dari Manipulator Robot Ada 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 Beberapa Join Sendi Yaitu Linear Join Ortogonal Join Rotational Join Twisting Join Dan Revolving Join Kemudian Konfigurasi Robot Umum Disini Ada Lima Yaitu Konfigurasi Polar Pada Gambar 7.3 Konfigurasi Silindrik 7.4 Robot Koordinat Cartesian 7.5 Robot Jointed Arm 7.4 Dan Skara Skara Atau Selective Compliance Assembly Robot Arm Seperti Pada 7.7 Kemudian Konfigurasi Robot Umum Tentang Konfigurasi Pergelangan Tangan Ada Tiga Roll Pitch Dan Yow Seperti Pada Gambar Sini Roll Pitch Dan Yow Kemudian Pada Konfigurasi Robot Umum Terdapat Sistem Notasi Join Dan Volume Kerja Yang Ditunjukkan Pada Tabel 7.1 Sistem Penggerak Join Konfigurasi Pergelangan Tangan Ada Tiga Sistem Penggerak Istrik Join Robot Dan Sistem Penggerak Hidroid Dan Konomatik Sistem Pengendalian Robot Ada Empat Kendali Dengan Urutan Terbatas Payback Dengan Kendali Jalur Continue Payback Dengan Kendali Dari Titik Ketitik Dan Sistem Gadali Pintar Atau Intelijensi Dan Effector Atau Ujung Lengan Robot Ujung Lengan Memungkinkan Robot Untuk Menyelesaikan Tugas Tertutu Karena Berbagai Tugas Yang Dilakan Robot Industri Effector Akhir Biasanya Harus Direkayasa Khusus Dan Dibuat Untuk Setiap Aplikasi Berbeda Ada Dua Jenis Ada Dua Kategori Effector Yaitu Creeper Dan Berkakas Creeper Atau Penjepit Disini Ada Banyak Contohnya Creeper Mekanik Creeper Vakum Pengangkat Magnetik Pengangkat Radis Dan Lain Lain Contohnya Dari Perkakas Yaitu Pistol Untuk Pengelasan Titik Peralatan Pengelasan Busur Spindle Yang Berputar Dan Lain Sensor Dalam Robotika Dibetuk Jadi Dua Yaitu Internal Dan External Yang Internal Digunakan Untuk Melihatkan Posisi Dan Kecapatan Berbagai Joint Robot External Digunakan Untuk Mengkoordinasikan Operasi Robot Dengan Peralatan Lain Dalam Sebuah Sel Kerja Penerapan Robot Industri Ada Tiga Penerapan Pada Penanganan Material Operasi Pemersesan Dan Perakitan Dan Inspeksi Penerapan Pada Penanganan Material Robot Yang Termasuk Dalam Kategori Aplikasi Ini Ada Dua Pemindahan Material Dan Penampilan Pemindah Pada Mesin Kemudian Operasi Pemersesan Pada Aplikasi Ini Pada Pada Operasi Ini Ada Beberapa Aplikasi Robot Industri Dalam Kade Pemersesan Seperti Pengelasan Titik Pengelasan Fusur Kontinu Pelapisan Semprot Dan Pelapisan Semprot Kemudian Perakitan Dan Inspeksi Seperti Disled Kemudian Tugas Inspeksi Yang Dilakukan oleh Robot Dibagi Dalam Dua Kasus Robot Memangkan tugas-tugas Memasang Dan Mengambil Untuk Melakukan Mesin Inspeksi Dan Pengujian Kemudian Robot Memaduk Perangkat Inspeksi Seperti Pemeriksaan Mekanis Untuk Penguji Produk Pemrograman Robot Untuk Robot Industri Ada Tiga Metode Pemrograman Yang Dapat Diberikan Jadi Pemrograman Lead Drop Bahasa Pemrograman Robot Yang Merit Komputer Dan Pemrograman Secara Offline Pemrograman Lead Drop Ada Dua Ada Dua Metode Yang Memangkan Prosedur Ini Yaitu Lead Drop Berkenaga Dan Lead Drop Manual Kemudian Ada Bahasa Pemrograman Robot Bahasa Pemrograman Textual Untuk Robot Menyadakan Kesempatan Untuk Melakukan Fungsi Berikut Dimana Pemrograman Lead Drop Tidak Dapat Melisaikan Seperti Poin Poin Pada Slit Disitu Kemudian Analisis Teknik Dari Robot Industri Ada Gim Kinematika Manipulator Kemudian Ada Dua Macam Jenis Space Yaitu Joint Space Dan Watt Space Keakuratan Dan Keterulangan Komputer Robot Untuk Mempastikan Dan Memorientasikan Ujung Dari Pergelangannya Dengan Keakuratan Dan Keterulangan Adalah Atribut Kendali Yang Penting Dalam Semua Aplikasi Industri Ada Tiga Yaitu Keterulangan Keakuratan Dan Resolusi Kendali Baik Itu saja Yang Dapat Saya Sampaikan Mohon maaf Apabila Ada Banyak Salah Kata Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh